Yang pemeriksa, sedimentasi aliran sungai asam menjadi urat nadi bagi sebagian warga di RT19, Kelurahan Sungai Asam, Kota Jambi. Sedimentasi dianggap semakin parah karena ada aja normalisasi sungai di kawasan tersebut. Sebagian warga di RT19, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, keluhkan pekerjaan normalisasi sungai di kawasan tersebut. Pasalnya, tanah hasil gerukan sungai tidak ditimbun ke bagian rumah warga, melainkan keseberang rumah warga. Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan sedimentasi yang lebih parah karena beberapa rumah warga sudah berada di tepi sukai. Hal ini akan berdampak longsor dan membuat rumah menjadi robo. Hasan, salah seorang warga, mengatakan kondisi itu juga membuat potensi banjir lebih besar, apalagi di musim hujan membuat air naik ke rumah warga karena seberang sukai di bendung terlalu tinggi. Syarikat ini mengeluh, dapat dierti, orang ini ngeruk tanah ini kan, tidak ditimbunnya ke rumah-rumah dia, timbun ke lapangan ini. Buat apa, kita tidak tahu. Tadi bawa ke mana, tidak tahu tanah itu. Kenapa sampai macam itu? Sedangkan rumah orang itu, tidak ada ditimbunnya. Takutnya runtuh-runtuh itu, sudah ada runtuh. Sudah itu lagi dikit lagi rumah orang itu. Angin lagi bisa rubuh rumah orang. Nah kan, siapa yang nak nganti. Nah, itu tanah kok bisa ke sini perginya, bukan ke rumah orang itu. Nah itu, itu yang saya heran itu. Jadi kita mintanya ke mana, Pak? Ya, kalau dia ngeruk tanahnya, harusnya ke sini lah, tengok ini macam BBS itu. Harusnya ke rumah orang kan, sini. Ini, ini tidak apa-apa lapangan ini. Nah, nak tenggelam juga ke lapangan ini kan. Itu, ini ke lapangan ini tanahnya. Sudah itu, dia bawa-nya. Nah, cuma abadi meren banyak tanah di situ. Bawa-nya kalau, tapi kita tidak tahu untuk apa itu. Nah, itu kesalahannya itu, itu ngeruk. Saya tidak marah, kalau dia ngeruk tanah, dibuangnya ke sana. Saya tidak marah, saya. Siapa itu, entahlah BBS itu. Itu tidak marah, saya. Ini berapa rumah, Pak? Ini macam itu. Itu dari sini ke sana itu, itu dekat kalau itu. Ada sekitar lima rumah, Pak? Ada lima rumah di situ. Ada dekat kalau itu. Lagi yang ujung itu kan, ini tidak dekat itu, ada semeter lagi itu. Kalau banjir ini, tingginya sampai berapa meter, Pak? Banjir ada sesekali bisa kena rumah. Sesekali, paling baru dua kali lah gitu. Tahun waktu pemilu kemarin. Oh, iya, iya. Nah, sampai situ. Bermobil itu lah. Jalan mobil itu. Nah, itulah gitu. Saya tidak marah, tidak sekalian macam tidak. Cuma, jangan tanah sini diambil, dibuang, ke belakang lapangan, sudah itu dibawa entah ke mana. Nah, itu. Warga minta pekerja atau pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Tanah gerukan harus dipindahkan ke rumah warga, agar tidak terjadi sedimentasi yang lebih parah. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.